Kita beralih ke Kediri Saudara Dinas Perhubungan Kota Kediri, menutup jembatan semampir Kota Kediri. Disuhu menutup jembatan karena akan melakukan uji beban guna persiapan pembangunan ulang jembatan semampir. Petugas Dinas Perhubungan dan PUPR ini memasang sensor di kawasan jembatan semampir Kota Kediri. Mereka memasang sensor untuk melakukan persiapan uji beban jembatan pada satu minggu ke depan. Uji beban itu dilakukan untuk mempersiapkan pembangunan ulang jembatan semampir yang mengalami kelengkungan. Pembangunan ulang tersebut dilakukan demi menjaga keamanan para pengendara. Dengan adanya uji beban tersebut, petugas menutup perlintasan sementara jembatan semampir. Sementara itu petugas mengalirkan arus ke jalur lama saat jembatan ngalim Kediri ditutup. Rencananya petugas akan melakukan uji beban selama satu minggu. Sudah berlangsung ya untuk penutupan di jembatan semampir. Dan kali ini dilakukan tes, akan dilakukan tes beban jembatan oleh BPPJN. Dan hari ini pasang sensor, nanda ada pembebanan, bebannya berapa sampai dengan tanggal 27. Dampak daripada kegiatan ini maka akan ada penutupan jembatan yang sudah berlangsung. Ini berlangsung tanggal 21 sampai dengan 27 Oktober ke depan. Intinya kita melakukan pengujian untuk jembatan semampir ini. Jadi jembatan semampir ini kan disinyalir ada kondisinya tidak baik-baik saja. Jadi kita melakukan uji pembebanan guna mengetahui tindak lanjut nanti penggantian jembatan kita seperti apa. Setelah kita di tahun depan, kita sudah melakukan pemakaian untuk penggantian jembatan semampir. Setelah melakukan uji beban jembatan semampir, diperkirakan petugas akan mulai melakukan pembangunan ulang jembatan pada bulan April tahun 2025 mendatang. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.